Buaz TV, saluran televisi, satelit Anda Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Membahas tentang biografi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anuhuma Menjadi sebuah tuntutan penting bagi kita sekalian Kajian Hayatus Sahaba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Sekala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rab semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala Salat serta salam Salat kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bersolatai keluarga, sahabat dan umat beliau istiqamah Dalam menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman nantinya Alhamdulillah Alhamdulillah Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Di malam hari yang sangat berbahagia ini Kembali kita dipertemukan Dalam majelis ilmu Dalam pembahasan Hayatu sahabat Biografi atau kisah para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang kita akan dengarkan dari guru kita Dan selepas kajian yang disampaikan Kami persilakan kepada jamaah Untuk mengajukan pertanyaan Malaui mic yang telah disediakan Dan juga bagi para pendengar Dapat mengirkan pertanyaannya Di 0852-5550-943 Untuk memaksimalkan waktu yang ada Langsung saja kita persilakan kepada guru kita Untuk membawakan materi kajian Di malam hari yang sangat berbahagia ini Kepada guru kita Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usallim ala al-mab'uthi rahmatallil alamin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'd Fa'uhayikum bitahiyati ahli jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji dan syukur Kita panjatkan khadirat Allah SWT Yang kembali atas izin dan taufik darinya Kita sekalian kembali dapat bermajlis Untuk kembali mengkaji Dan mendalami petunjuk-petunjuk Nabi Ali salatu wa salam Dari kehidupan biografi beliau Keluarganya dan para sahabatnya Radhiallahu ta'ala anhum Karena kita ketahui bersama bahwa Mempelajari Sirah Nabawiyah Mempelajari tentang biografi Kehidupan Nabi salatu wa salam Keluarga beliau dan para sahabat beliau Adalah merupakan bagian dari ibadah kita Kepada Allah Karena dengan mempelajari Sungguh telah ada pada pribadi Nabi salatu wa salam Bagi kalian suri toladan yang baik Dan tentu kesuri toladanan kita terhadap Nabi salatu wa salam Tidak pernah bisa akan kita wujudkan Kecuali mana kala kita Mempelajari biografi kehidupan beliau Keluarganya dan para sahabatnya Radhiallahu ta'ala anhum jami'an Ikhwad al-iman Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus juga tentunya mempelajari Kehidupan Nabi salatu wa salam Dan para sahabatnya Berarti kita sekalian Telah mempelajari Sesuatu yang dijadikan sebagai Timbangan atau barometer Dari amal perbuatan kita sekalian Sehingga kita dapat mengetahui Jika amal perbuatan kita itu Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi salatu wa salam Dan para sahabatnya Berarti amalan kita itu sudah benar Tetapi ternyata kalau seandainya Amal ibadah kita menyimpang Dan tidak sesuai Dengan petunjuk Nabi salatu wa salam Dan para sahabatnya Berarti kita termasuk ke dalam kelompok Yang terancam Yang disebutkan oleh Nabi salatu wa salam Dalam hadis iftirakul ummah Bahwa umat ini akan terpecah belah Menjadi 73 golongan 72 diantaranya Terancam dengan raka Dan satu golongan saja yang akan selamat Dan Nabi salatu wa salam ketika ditanya Tentang golongan yang selamat itu Nabi salatu wa salam Beliau mengatakan Siapa saja yang ajarannya Pengamalannya Tentang agama ini Sesuai dengan petunjuk aku Dan para sahabatku Maka itulah golongan yang selamat Oleh sebab itu Ada perkataan yang sangat indah Dari Sofyan Ibn Uyaynah Radhi rahimahullahu ta'ala Sebagaimana diriwetkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Di dalam Mukaddimah dari kitabnya Al-Jami'li akhlakirrawi Wa adabis sami' Beliau mengatakan Inna Rasulullah salallahu alaihi wasallam Huwal mizanul akbar Sesungguhnya Nabi salallahu alaihi wasallam itu Merupakan barometer terbesar Fa'alaihi tu'radul asyya Maka pada petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam Inilah kemudian Berbagai macam perkara dipaparkan Ya Ala khuluqihi wasiratihi wahadihi Dipaparkan dan disesuaikan Dengan akhlaknya Biografinya Dan petunjuk-petunjuknya Fama wa faqoha fahuwal haq Wama khalafaha fahuwal batil Maka yang sesuai dengan Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam Berarti itulah yang benar Dan apa yang tidak sesuai dengan Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam Maka itu berarti batil Jadi untuk menilai kebenaran Sesuatu itu Bukan dipaparkan kepada Tradisi dan budaya nenek moyang Salah itu Keliru Karena Al-Mizanul Akbar Barometer terbesar Bagi seorang Bagi amaran seorang hamba itu adalah Petunjuk Nabi salallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Apa yang sesuai Maka itu berarti yang benar Yang tidak sesuai Maka itu berarti batil Ikhata iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Mengapa kita juga senantiasa Berusaha untuk Mempelajari Biografi kehidupan Nabi salallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Atau keluarganya Karena dengan mempelajari Sirah Nabi salallahu alaihi wasallam Dan sirah para sahabat Keluarga Nabi salallahu alaihi wasallam Ini dapat Membantu kita sekalian Di dalam memahami Ya di dalam memahami Agama Allah azawajal Di dalam memahami Al-Quran Dan sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam Karena semua yang dilakukan Nabi salallahu alaihi wasallam Adalah merupakan praktik nyata Ya penterjemahan dari Al-Quran Apa yang dilakukan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Juga adalah merupakan Terjemah Ya bentuk terjemah Atau penterjemahan Dari Al-Quran Dan sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam Itu sendiri Oleh sebut Umul mu'minin Aisyah r.a Ketika ditanya tentang Akhlak Nabi salallahu alaihi wasallam Beliau mengatakan Kanahuluquhu Al-Quran Bahwa akhlak Nabi salallahu alaihi wasallam Itu adalah Al-Quran Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memuji Nabi salallahu alaihi wasallam Wa innaka la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya Engkau itu wahai Muhammad Ada di atas budi pekerti Yang sangat agung Yang sangat luhur Ya Ya khawatir iman yang dimuliakan Rasulullah alaihi wasallam Sehingga dalam Kajian kita tentang Sirah Nabi salallahu alaihi wasallam Tentang biografi para sahabat Seringkali kemudian kita Dapat mengetahui Oh ternyata sebab turun Dari ayat yang mulia ini Oh ternyata Asbab uluruh Dari hadis ini Seperti ini Ini semua dapat kita pelajari Sehingga ketika kita mempelajari Sirah Nabi salallahu alaihi wasallam Di saat kita mempelajari Biografi para sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam Ibaratnya Bagaikan kita masuk ke sebuah kebun Yang kaya akan Tanaman Buah-buahan Bunga-bunga Dan pepohonan Yang bisa kita ni'mati Yang semuanya bisa kita ni'mati Di sana kita Mempelajari Al-Quran Di sana kita belajar sunnah Di sana kita belajar akidah Di sana kita belajar fikih Di sana kita belajar muamalah Di sana kita belajar adab Dan lain sebagainya Dan sehingga Ini yang terus memotivasi kita sekalian Untuk Mengkaji dan mendalami Biografi Rasulullah salallahu alaihi wasallam Keluarganya dan para sahabatnya Kemudian Tentunya Dengan mempelajari Sirah Nabi salallahu alaihi wasallam Dan biografi para sahabatnya Kita harapkan kita dapat Mengejar ketertinggalan kita Dari generasi pertama Islam Karena kita tahu Sebagaimana disabdakan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Tidak ada satu generasi Kecuali generasi yang datang berikutnya Lebih buruk daripada Generasi sebelumnya Dan semakin jauh kita Dari Lentera kenabian Maka tentu Dapat kita pahami pula Bahwa fitnah semakin besar Kualitas umat manusia Juga pada umumnya Adalah lebih rendah Dari generasi sebelumnya Sedangkan Rasulullah salallahu alaihi wasallam Dan para sahabatnya Telah mendapatkan kesaksian Dari Nabi salallahu alaihi wasallam Khairukum Atau khairul quruni qarni Thumma alladhina yalunahum Thumma alladhina yalunahum Sebaik-baik generasi Adalah generasi ku Maksudnya generasi sahabat Kemudian generasi setelah itu Para tabi'in Kemudian generasi setelah itu Generasi para tabi'ut tabi'in Baik Rasanya mustahil Kita akan mengejar Ketertinggalan kita Karena Nabi salallahu alaihi wasallam Juga beliau telah bersabda La tasubu ashabi Jangan pernah kalian mencelah Para sahabatku Karena kalian tidak pernah Mencapai makam Atau derajat Yang sangat tinggi Yang telah diraih oleh mereka Nabi salallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Lau anna ahadakum Anfaqo misla jabali uhudin Dahaba Ma balaga Muda ahadihim Wala nasifah Andaikan salah seorang Di antara kalian Kata Nabi alaihi wasallam Berinfak dengan emas Sebesar gunung uhud Berinfak dengan emas Sebesar gunung uhud Berapa itu Gunung uhud Besarnya Besarnya gunung uhud itu Lebarnya 2 kilo Panjangnya 7 kilo Tingginya 1077 7 meter Sehingga Diprakirakan oleh Para ahli geologi Bahwa beratnya Gunung uhud itu 340 miliar ton Nabi salallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Andeikan Salah seorang Di antara kalian Berinfak dengan emas Sebesar gunung uhud Itu tidak akan Pernah menyamai Infak para sahabat Yang mereka Keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Di saat Awal mula Perjuangan islam Tidak akan Menyamai Infak mereka Satu mud Atau bahkan Setengah mud Satu genggaman Tangan Dengan ukuran Kedua telapak Tangan orang dewasa Atau setengahnya Lalu bagaimana Kita bisa Meninggal Apa namanya Mengejar Ketertinggalan kita Dari prestasi Yang telah Dicapai oleh Para sahabat itu Kita tidak akan Bisa Mengejar Ketertinggalan itu Karena Fadilah Subah Yang begitu Tinggi Keutamaan Sebagai Sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam Itu derajat Yang tidak mungkin Untuk dicapai oleh Generasi setelah itu Lalu bagaimana Cara kita Mengejar Ketinggalan kita Caranya adalah Dengan Mencintai mereka Oleh sebab itu Ketika Nabi salallahu alaihi wasallam Disebutkan oleh Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala Tidak ada Sesuatu yang Membuat kita Lebih senang Melebihi Kegembiraan kita Kesenangan kita Setelah Nabi salallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Anta Ma'aman Ahbabta Engkau Akan bersama Dengan orang-orang Yang Kamu cintai Maka Maka kata Anas bin Malik Aku mencintai Abu Bakar Dan Umar Walaupun Aku tidak bisa Beramal Dengan Amalnya Abu Bakar Dan Umar Oleh sebab itu Dengan kecintaan Kita kepada Para sahabat Nabi salallahu alaihi wasallam Dengan kecintaan Kita Kepada para sahabat Nabi Kepada keluarga Nabi Kepada Nabi Ali salallahu alaihi wasallam Harapannya Kita akan Dikumpulkan Bersama Dengan mereka Di akhirat Kelak Karena Nabi salallahu alaihi wasallam Juga beliau bersabda Man ahabba Kauman Hushiroma ahum Balang siapa Yang mencintai Suatu kaum Maka dia Akan Dikumpulkan Bersama dengan Kaum yang mereka Cintai itu Ya bayangin Kalau seandainya Yang antum Cintai itu adalah Para selebritis Orang-orang Fasik Dan seterusnya Ya antum juga Di akhirat akan Dikumpulkan Dengan mereka Saya sedih ada Ketika menonton Sebuah Apa namanya Sebuah Eksperimen Sosial Ketika Anak-anak SMA Adik-adik kita Atau anak-anak kita Ditanya Siapa Youtuber Yang paling Terkenal Di Indonesia Dia sebutkan Fulan Alan Fulanah Alanah Dan seterusnya Disebutkan Bla 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 Siapa Pemain Sinetron Yang paling Terkenal Disebutkan Fulan 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 Ketika Kemudian Ditanyakan Kepadanya Coba Sebutkan Jangan Yang sulit-sulit Jangan Ditanya Siapa Nama Anak-anak Nabi Jangan Ditanyakan Kepada Mereka Sebutkan Sepuluh Orang Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga Yang Ditanyakan Kepada Mereka Lebih Sederhana Daripada Itu Tolong Sebutkan Apa Itu Rukun Islam Dari Sekian Banyak Yang Ditanya Dari Anak-anak Generasi Muda Kita Itu Kebanyakannya Tidak Tahu Tidak Tahu Apa Itu Rukun Islam Tidak Tahu Itu Rukun Iman Sebagian Dari Mereka Menjawab Tapi Kata Orang Sini Tak Balik Balik Terbalik Balik Ini Sangat Menyedihkan Dan Itu Bukan Bukan Hanya Di Indonesia Di Negeri Negeri Kaum Muslimin Yang Lain Juga Seperti Itu Saya Lihat Ya Juga Sebuah Eksperimen Di Apa Namanya Dilakukan Juga Di Mesir Di Mesir Padahal Negara Arab Islam Sudah Masuk Kesana Di Zaman Khulaf Oroshidin Ya Di Zaman Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Itu Mesir Sudah Menjadi Bagian Daripada Negara Islam Tapi Saat Ini Ditanya Ada Ibu Ibu Bapak Bapak Yang Sudah Lanjut Usia Mungkin Usia Sudah 50 Tahun 60 Tahun Disuruh Membaca Surat Al-Fatihah Itu Ngeri Sebagian Dari Mereka Justru Langsung Ketika Ditanya Malah Mencelak Dan Menyalahkan Para Ulama Kata Ini Permasalahannya Ini Salahnya Kita Tidak Bisa Begini Katanya Karena Para Ulama Yang Salah Kok Bisa Katanya Karena Para Ulamanya Tidak Ngajarin Kita Pada Dia Yang Tidak Belajar Juga Sekarang Apa Fasilitas Dan Sarana Yang Apa Namanya Bisa Kita Gunakan Untuk Mempelajari Agama Allah S.W.T Sangat Banyak Iqhudan Iman Yang Dimuliakan S.W.T Oleh Sebab Itu Dengan Mempelajari Biografi Rasul S.W.T Dan Keluarganya Harapannya Kita Bisa Mencintai Mereka Sehingga Kita Bisa Dikumpulkan Dikumpulkan Bersama Dengan Mereka Di Akhirat Kelak Karena Kita Mencintai Mereka Kita Berharap Kita Dikumpulkan Dengan Muaz bin Jabal Ya Disebutkan Oleh Nabi S.W.T Bahwa Muaz bin Jabal Akan Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Kelak Di Depan Barisan Para Ulama Birot Tua Dengan Satu Lemparan Jadi Kalau Ada Barisan Para Ulama Para Ulama Berbaris Disitu Satu Lemparan Di Hadapan Barisan Para Ulama Disanalah Berdiri Muaz bin Jabal Karena Muaz bin Jabal Adalah A'lamu Umati Bilhalal Walharam Kata Nabi Orang Yang Paling Faham Tentang Yang Halal Dan Haram Dari Umatku Kata Rasulullah Adalah Muaz bin Jabal Dan Lebih Daripada Itu Bahwa Kita Ingin Kita Ingin Bertetangga Dengan Nabi S.W.T Di Ini Bagaimana Dapat Kita Raih Dengan Mencintai Nabi S.W.T Dan Para Sahabatnya Mencintai Keluarganya Oleh Sebab Itulah Kita Belajar Bagaimana Biografi Kehidupan Rasulullah S.W.T Keluarganya Dan Para Sahabatnya Ikhudal Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Dan Pada Malam Hari Yang Berbahagia Ini Insya Allah Kita Akan Membahas Biografi Singkat Salah Seorang Putri Nabi S.W.T Di Pertemuan Yang Lalu Pekan Yang Lalu Kita Telah Membahas Biografi Putri Nabi S.W.T Putri Tertua Nabi S.W.T Dan Anak Kedua Nabi S.W.T Setelah Al-Qasim Kita Sebagaimana Telah Jelaskan Di Pertemuan Yang Lalu Bahwa Nabi S.W.T Memiliki Berapa Orang Anak Memiliki Berapa Tujuh Orang Anak Enam Anak Putra Putri Beliau Dari Khadijah Binti Khuailin Ditambah Kemudian Ibrahim Dari Maria Al-Qibtiyah Dari Maria Al-Qibtiyah Seorang Budak Wanita Yang Dihadiahkan Oleh Raja Mesir Kepada Nabi S.W.T Lalu Diperistri Nabi S.W.T Anak Pertama Beliau Bernama Al-Qasim Dan Oleh sebab Itu Nabi S.W.T Diberikan Kunyah Abu Al-Qasim Anak Laki-laki Kedua Nabi S.W.T Adalah Abdullah Yang Dijuluki Dengan At-Tahir Ya Dan Kemudian Rasulullah S.W.T Memiliki Empat Orang Putri Putri Yang Pertama Adalah Siapa Zainab Dikenal Juga Dengan Zainab Apa Dengan Zainab Al-Akbar Ya Atau Zainab Kubro Kenapa Dikatakan Zainab Besar Jadi disana Pasti ada Kalau ada Kubro Ada Sugro Untuk Membedakan Antara Zainab Putri Nabi S.W.T Dengan Zainab Putri Dari Fatimah Yang Dinamakan Dengan Zainab Sugro Oleh sebab itu Usman Mendapatkan Gelar Dhun Nurain Ya Pemilik Dua Cahaya Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Dinikahkan Atau Yang Menikah Dengan Dua Orang Putri Seorang Nabi Kecuali Usman Ya Oleh sebab itu Ada Apa Namanya Setelah Ruqayyah Meninggal Kemudian Dinikahkan Lagi oleh Nabi S.W.T Dengan Umuk Kulsum Jadi Usman Bin Affan Ini Turun Ranjang Ya Jadi Ada Naik Ranjang Ada Geser Ranjang Ada Turun Ranjang Turun Ranjang Artinya Setelah Menikah Dengan Seorang Akhwat Kemudian Meninggal Atau Cerai Dengan Istri Yang Pertama Kemudian Dia Menikahi Adeknya Itu Turun Ranjang Kalau Naik Ranjang Berarti Menikahi Kakaknya Kalau Geser Ranjang Menikahi Kembarannya Kalau Ganti Ranjang Berarti Nikah Dengan Akhwat Yang Lain Baik Ruqayyah Dinamakan Dengan An-Nurul Awal Cahaya Yang Pertama Karena Cahaya Yang Keduanya Adalah Umu Kulsum Baik Kemudian Ada Umu Kulsum Apa Namanya Umu Kulsum Dan Kemudian Siapa Fatima Radiyallahu Ta'ala Wa Ardaha Isteri dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Dan Yang akan kita bahas pada Malam hari ini adalah Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Binti Rasulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ruqayyah Putri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ibunya Adalah Khadijah Binti Khwayilid Radiyallahu Ta'ala Wa Ardaha Dan Tentu Yang namanya Buah Itu tidak jauh Dari Pohonnya Sehingga Banyak Sifat-sifat Yang Dimiliki Oleh Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Anha Yang tentunya Adalah Diturunkan Dari Nabi Sallallam Dan ibunya Khadijah Radiyallahu Ta'ala Sehingga Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Anha Banyak Mendapatkan Perhatian Dari Para Pemuda Quraish Para Pemuda Yang Terpandang Yang Ganteng Dan Kaya Raya Dari Kalangan Pemuka Pemuka Quraish Termasuk Sebenarnya Sudah Mendapatkan Perhatian Dari Usman Ibn Affan Radiyallahu Ta'ala Anhu Sebelum Menikah Dengan Ruqayyah Karena Usman Ibn Affan Ketika Menikah Dengan Ruqayyah Ruqayyah Statusnya Perawan Atau Janda Usman Ketika Menikah Dengan Ruqayyah Status Ruqayyah Itu Janda Atau Perawan Ya Janda 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 Rasa Perawan Kenapa Karena Kita Ketahui Bahwasannya Ruqayyah Putri Kedua Nabi S.A.W. Ini Pertama Beliau Lahir Di saat Usia Nabi S.A.W. Kurang Lebih 32 Atau 33 Tahun Setelah Menikah Dengan Khadijah Kurang Lebih 7 Tahun Ya 7 Tahun Kurang Lebih Karena Beliau Meliki Kakak Ada Al-Qasim Ada Zainab Beliau Putra Ketiga Menikah Pada Usia Nabi S.A.W. Dilahirkan Di saat Usia Nabi S.A.W. 33 Tahun Kurang Lebih Dan Di saat Nabi S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Ya Di saat Rasulullah S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Usia Beliau Masih 7 Tahun Dan Sebelum Itu Ia Sudah Mendapatkan Perhatian Dari Pemuda Pemuda Kuris Dan Bangsawan Bangsawan Kuris Sehingga Sehingga Sebelum Nabi S.A.W. Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Ruqayyah Itu Telah Dinikahi Berarti Usianya Berapa 7 tahun 6 tahun Setengah Kurang Lebih 7 tahun Kurang Lebih Sudah Dinikahi Oleh Siapa Oleh Utbah Utbah Putra Siapa Putranya Abu Lahab Jadi Ada Dua Putri Nabi S.A.W. Yang Dinikahi Oleh Putra Abu Lahab Ruqayyah Dan Umu Kulsum Karena Abu Lahab Juga Adalah Paman Nabi S.A.W. Dan Beliau Adalah Pembesar Kuris Orang Yang Sangat Terpandang Juga Kaya Itu Kan Sehingga Abu Lahab Tentu Memandang Nabi S.A.W. Juga Sebagai Al-Amin Memandang Khadijah R.A.W. Sebagai Seorang Wanita Yang Paling Terhormat Di Kalangan Orang-orang Kuris Siapa Yang Tidak Menginginkan Putri Seorang Muhammad S.A.W. Dan Semua Sepakatkan Kalau Nabi S.A.W. Itu Orang Yang Paling Baik Akhlaknya Mendapatkan Gelar Al-Amin Termasuk Dari Abu Jahal Dari Abu Lahab Sepakat Tapi Tapi Begitu Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Kaumnya Ya Kaum Kulu La Ilaha Ilallah Tuflihu Wahey Kaumku Katakanlah Oleh Kalian La Ilaha Ilallah Maka Kalian Akan Beruntung Saat Itu Tiba-tiba Gelar Al-Amin Ini Langsung Berubah Jadi Majnun Sahir Jadi Orang Gila Tukang Sihir Dukun Penyair Dan Seterusnya Berubah Sebagaimana Dikatakan Oleh Warokah Ibn Naufal Apa Perkataan Pertama Yang Dikatakan Oleh Warokah Ibn Naufal Kepada Nabi S.A.W. Di Saat Rasulullah S.A.W. Pertama Kali Menyampaikan Wahyu Kepada Khadijah Dan Kepada Warokah Ibn Naufal Warokah Ibn Naufal Beliau Mengatakan Tidak Ada Yang Membawa Risalah Seperti Ini Illa Udi Kecuali Dia Pasti Akan Dimusuhi Pasti Akan Dianiaya Jadi Ya Gelar Dan Julukan Yang Terkadang Disematkan Kepada Para Aktifis Dakwah Saat Ini Dengan Julukan Radikala Radikula Dan Lain Sebagainya Itu Lebih Halus Sebenarnya Daripada Dikatakan Orang Gila Mana Lebih Bagus Atau Dikatakan Sahir Tukang Sihir Begitu Ya Itu yang Dapatkan Oleh Nabi Rasulullah Itu Al-Amin Ya Karena Sebagian Orang Amin Namanya Tapi Baru Harapan Ya Begitu Ya Tapi Insyaallah Beliau Amin Betul Rasul Sallallahu Al-Ali Wasallam Betul Betul Al-Amin Tapi Begitu Rasulullah Mendakwahkan Tauhid Langsung Berubah Tuh Dari Al-Amin Menjadi Majnun Dari Al-Amin Menjadi Sahir Dari Al-Amin Menjadi Syair Kahin Dikatain Dukun Nabi Al-Ali Salat Wasallam Kalau Seandainya Rasulullah Yang Al-Amin Saja Begitu Nah Kita Bukan Al-Amin Bukan Siapa Siapa Apabila Kita Menyampaikan Risalah Da'wah Dengan Benar Maka Potensi Orang Untuk Memusuhi Kita Untuk Melabelkan Berbagai Macam Celaan Dan Hinaan Kepada Kita Tentu Lebih Besar Abu Lahab Itu Menikahkan Dua orang Anaknya Dengan Putri Nabi Sallallahu Sallam Utbah Dengan Utaybah Utaybah Menikah Dengan Ruqayah Kemudian Utaybah Menikah Dengan Umu Kulsum Tapi Karena Nabi Sallallahu Sallam Mendakwahkan Tauhid Langsung Begitu Rasulullah Mendakwahkan Tauhid Saat Itu Abu Lahab Langsung Mendatangi Rumah Utbah Dan Mendatangi Rumah Utaybah Kedua putranya Datang Kemudian Dia Mengatakan Roksi Ala Roksi Kaharam Illa Antutalliqahuma Kepalaku Bagi Kepala Kalian Berdua Hukumnya Haram Kecuali Manakala Kalian Berdua Mencerikan Putri Muhammad Namun Dari Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Keluarga Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Kedua Duanya Ini Telah Dinikahi Tapi Belum Digauli Karena Masih Relatif Sangat Muda Di bawah 7 tahun Jadi Kalau Seandainya Ruqayyah Usianya Kurang Lebih 7 tahun Di saat Nabi Sallallahu Diangkat Menjadi Rasul Berarti Umu Kulsum Berapa Kalau Selisih 2 tahun Berarti 5 tahun Itu sudah Menikah Ini Menunjukkan Pula Bahwa Celaan Apa yang Dilontarkan Oleh Orang-orang Orientalis Misalnya Yang Mencelak Nabi Sallallahu Sallam Karena Nabi Sallam Telah Menikah Dengan Umul Muminin Pada Usia Di bawah 10 tahun Ini Kita Katakan Bukan Merupakan Sebuah Celaan Dan Keaiban Karena Kondisi Alam Bangsa Arab Pada Saat Itu Dan Tradisi Mereka Budaya Mereka Sudah Terbiasa Menikahkan Anak-anak Mereka Di bawah Umur Seperti Itu Oleh Sebab Itu Bagian Daripada Penjagaan Allah Terhadap Keluarga Nabi Kedua Putri Nabi Sallam Ini Belum Pernah Digauli Oleh Kedua Putra Abu Jahl Sehingga Kemudian Saat Itu Langsung Dicereikan Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Anha Bersama Dengan Umul Kulsum Pulang Mengadu Kepada Nabi Sallallahu Sallam Tentu Dengan Sangat Sedih Bagaimana Kondisi Seorang Wanita Apabila Dicereikan Oleh Suaminya Sehingga Namun Di sisi Yang lain Ini Merupakan Sebuah Kabar Gembira Bagi Uthman Radiyallahu Ta'ala Anha Karena Uthman Pada saat Itu Telah Keduluan Sama Utbah Untuk Menikahi Untuk Menikahi Ruqayyah Sehingga Ketika Pertama Kali Usman Masuk Islam Melalui Perantaraan Siapa Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Anhu Bertemu Di jalan Kemudian Dikatakan Oleh Abu Bakar Wahai Usman Apakah Kau Sudah Tahu Informasi Terbaru Kamu Sudah Update Belum Katanya Apa Nabi Akhir Zaman Telah Muncul Dia Menyerukan Manusia Untuk Beribadah Kepada Allah Semata Dan Mencegah Manusia Untuk Beribadah Kepada Para Berhala Karena Abu Bakar Dan Usman Adalah Termasuk Orang-orang Yang Dijaga Fitrah Oleh Allah Akhirnya Setelah itu Usman Ibn Affan Beliau Bertanya Kepada Abu Bakar Siapa Orangnya Katanya Muhammad Bin Abdillah Kalau Itu Al-Amin Katanya Kalau Begitu Saya Siap Untuk Masuk Islam Sehingga Kemudian Beliau Masuk Islam Perantaran Abu Bakar Setelah itu Setelah Mengetahui Bahwasannya Putri Dari Rasulullah Diceraikan Oleh Utbah Bin Abu Lahab Maka Uthman Ibn Affan Tidak Menyanyiakan Kesempatan Itu Tak lama Setelah itu Kemudian Langsung Dinikahi Oleh Usman Ibn Affan Dan Rasul Tentu Tidak Meragukan Lagi Bagaimana Kesolehan Usman Bagaimana Ketampanan Usman Bagaimana Harta Yang Dimiliki Oleh Usman Sehingga Nabi Sallallahu A.W. Juga Tidak Harus Berpikir Untuk Menerima Uthman Sebagai Menantu Nabi Sallallahu A.W. Bahkan Nabi Sallallahu Menikahkannya Nanti Dengan Putri Yang Keduanya Setelah Wafatnya Ruqayyah Dan Ini Juga Menunjukkan Subhanallah Yang Namanya Hidayah Sangat Mahal Apa Kurangnya Dari Nasab Abu Lahab Beliau Adalah Seorang Paman Dari Nabi Sallallahu Dan Sekaligus Sebagai Besan 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 Nabi Sallallahu Sallallahu Mendakwahkan Tauhid Dia Langsung Kemudian Menceraikan Atau Memerintahkan Anaknya Untuk Menceraikan Putri Nabi Sallallahu 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 Dan Itu Terjadi Setelah Turunnya Firman Allah Subhanallah Tabbat 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 Langsung Dia Ceraikan Dia Perintahkan Anaknya Untuk Menceraikan Istrinya Oleh Sebetul Para Ulama Subhanallah Menyebutkan Bahwa Surat Surat Apa Namanya Tabbat Terkenalnya Di Indonesia Surat Allahab Ya Yang Lebih Tepat Dia Adalah Surat Al-Masad Coba Cari Dalam Usab Itu Enggak Bukan Surat Allahab Surat Al-Masad Sehingga Ada Ketika Saya Jadi Dewan Hakim Di Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Untuk Tingkat Hafalan Al-Quran 30 Jus Jadi Untuk Peserta Yang Sudah Hafid 30 Jus Ditanyakan Kepadanya Ikro Surat Al-Masad Tolong Baca Surat Al-Masad Muter Muter Dia Berfikir Itu Panjang Yang Mana Itu Surat Al-Masad Akhirnya Dia Bilang Pas Surat Al-Masad Antum Tidak Surat Al-Masad Dia Berfikir Lagi Kemudian Apa Surat Al-Masad Akhirnya Kan Dituntun Ya Pertama Dia Bertanya A'id Coba Ulangi Pertanyaannya Diulangi Lagi Tidak Bisa Lagi Akhirnya Dituntun Surat Al-Masad Pale Surat Allah Pale Karena Yang Dikenanya Terus Dalam Mus'haf Madinah Surat Al-Masad Surat Al-Masad Ini Kata Para Ulama Dia Merupakan Salah Satu Mu'jizat Mu'jizat Nabi Ali Salatu Salam Kok Bisa Dikatakan Mu'jizat Siapa Yang Tahu Mengapa Surat Al-Masad Menjadi Mu'jizat Nabi Turun Turun Di Saat Abu Lahab Masih Hidup Dan Saat Itu Sudah Disebutkan Di Dalam Al-Quran Bahwa Dia Akan Mati Dalam Kedahan Binasa Mati Dalam Kedahan Kafir Padahal Abu Lahab Masih Hidup Sekarang Abu Lahab Meninggal Pada Tahun Berapa Tahun Berapa Tahun Kedua Hijriah Pada Waktu Kapan Perang Badar Abu Lahab Ikut Perang Badar Atau Tidak Abu Lahab Ikut Perang Badar Atau Tidak Kapan Dia Meninggal Tidak Menghadiri Hari Ketujuh Nya Abu Lahab Itu Tidak Ikut Perang Badar Yang Ikut Perang Badar Adalah Abu Jahal Abu Lahab Dia Tidak Ikut Berperang Pada Waktu Perang Badar Dia Tinggal Di Mekah Baru Nanti Dia Mendapatkan Dan Baru Percaya Sebelumnya Orang Kureish Sudah Mengirim Utusan Tentang Kekalahan Kaum Kureish Di Waktu Perang Badar Dia Tidak Percaya Abu Jahal Saya Tidak Percaya Kamu Baru Setelah Ada Orang Berteriak Abu Sofyan Telah Datang Nah Kalau Abu Sofyan Pasti Membawa Berita Yang Benar Akhirnya Kemudian Disampaikan Oleh Abu Sofyan Tentang Kekalahan Kaum Kureish Di Badar Saat Abu Lahab Baru Percaya Saat Itu Rafi Ibn Hudej Kalau Tidak Salah Ya Ketika Beliau Masih Kecil Dan Masih Menyembunyikan Keislamannya Dengan Ummu Fadl Saat Itu Kemudian Dia Katakan Ya Ketika Abu Sofyan Menceritakan Bahwa Pembesar Pembesar Kureish Telah Terbunuh Abu Hakam Umayyah Ibn Khalaf Ukbah Ibn Abi Muayyid Dan Seterusnya Semua Telah Terbunuh Kalah Kita Akhirnya Abu Abulah Mengatakan Bisanya Orang Kendari Katanya Bisanya Kalian Kalah Jumlah Kalian Jauh Lebih Banyak Seribu Melawan Tiga ratus Tiga belas Orang Bisanya Kalian Kalah Akhirnya Kemudian Abu Sofyan Mengatakan Sungguh Kami Telah Melihat Pasukan Berkuda Dari Langit Yang Memberikan Pertolongan Kepada Pasukan Mereka Saat itu Rufi Ibn Hudej Yang masih Kecil Itu adalah Para Malaikat Katanya Dia keceplosan Ini kan Masih kecil Masih Menyembunyikan Keislamannya Itu adalah Para Malaikat Yang membantu Orang-orang Yang beriman Akhirnya Langsung Dipukul Sama Sama Abu Dipukul Sampai Terjatuh Saat itu Kemudian Datang Ummu Fadl Karena Rufi Ibn Hudej Ini Dia Bekerja Pada Pada Apa Namanya Pada Ummu Fadl Saudaranya Al-Abbas Akhirnya Kemudian Dipukul Abu Lahab Dengan Menggunakan Kayu Kepalanya Oleh Ummu Fadl Kalian Hanya Kamu Hanya Berani Di saat Tuhannya Tidak Ada Akhirnya Kemudian Luka Juga Kepala Abu Lahab Setelah Itu Kata Abu Rafiq Abu Lahab Meninggal Tujuh Hari Setelah Perang Badar Jadi Tujuh Hari Setelah Kekalahan Orang-orang Quresh di Perang Badar Abu Lahab Meninggal Tambah Lemah Lagi Pasukan Quresh Atau Orang-orang Quresh Pada Saat Itu Tapi Al-Qulihal Firman Allah Subhanahu Kurang Lebih Itu Turun Pada Tahun Ketiga Dari Kenabian Setelah Nabi S.A.W. Ketika Naik Di Atas Jabal Abu Kubeis Atau Jabal Sofa Di Bawah Jabal Abu Kubeis Saat Itu Kan Di Tahun Ketiga Ketika Rasulullah Baru Menyampaikan Dakwah Secara Terang-terangan Turun Ayat Itu Berarti Masih Berapa Tahun Kehijrah Nabi S.A.W. Masih 10 tahun kan 10 tahun 10 tahun tambah 2 12 tahun Abu Lahab Setelah Turunnya Ayat Itu masih hidup Abu Lahab Bodoh juga Kenapa Dia Enggak pura-pura Misalnya Masuk Islam Dia Enggak sempat Berfikir Anusaha pura-pura Masuk Islam Agar Supaya Apa Kalau Saya pura-pura Masuk Islam Misalkan Abu Lahab Mengatakan Seperti itu Berartikan Al-Quran Dusta Di dalam Al-Quran Sudah disebutkan Bahwa Abu Lahab Akan meninggal Dalam keadaan Apa Dalam keadaan Kafir Abu Lahab Tidak pernah Berfikir Untuk pura-pura Masuk Islam Dan Dia betul-betul Mati Dalam keadaan Kafir Oleh sebab itu Para ulama Mengatakan Dalam surat Al-Masad Itu terdapat Apa Mu'jizat Dari Kebenaran Risalah Nabi S.A.W. Baik Ruqayyah Diceraikan Oleh Putra Abu Lahab Lalu kemudian Dinikahi Setelah itu Oleh Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala Dan Setelah itu Disebutkan Oleh para Mu'arrihin Bahwa memang Di saat Menikah Dengan Putra Abu Lahab Juga putri Nabi S.A.W. Mendapatkan Perlakuan Kata-kata Yang sering Kali yang sangat Kotor Dari mertuanya Dari umu jamil Hamalat Talhatab Yang disebutkan Di dalam surat Al-Masad Wanita Pembawa Tali sabut Itu Istri Daripada Abu Lahab Tapi demikian Allah S.A.W. Ingin Memberikan Ujian Pada putri Nabi S.A.W. Untuk Meninggikan Derajatnya Lalu kemudian Menikah Setelah itu Dengan Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala Anha Dan kemudian Beliau Sangat Bahagia Oleh sebab itu Para ulama Menyebutkan Kecantikan Rukuyah Itu Sangat Tampak Jelas Di saat Mereka Berjalan Berdua Bersama Dengan Usman Karena Orang itu Sampai pada Cemburu Ketika Melihat Usman Berjalan Dengan Rukuyah Karena Bagaimana Cinta kasih Yang terjalin Di antara Atau Cinta kasih Saya Yang terjalin Di antara Mereka Berdua Namun Tentu Di awal Mula Permulaan Da'wah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Para Sahabatnya Mendapatkan Penganiayaan Ya Mereka Orang-orang Yang Dizalimi Oleh Orang-orang Kafir Quresh Tanpa Terkecuali Oleh Sebab Itu Kemudian Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Mengizinkan Kepada Usman Untuk Berhijrah Ke negeri Habasyah Dan Rasulullah Sallallahu Kemudian Memerintahkan Kepada Usman Bawa Ruqayyah Bersama Dengan Oleh Sebab Itu Tercatat Dalam Sejarah Bahwa Orang Yang Pertama Kali Hijrah Bersama Dengan Istrinya Setelah Nabi Lut Alih Salam Adalah Usman Bin Affan Yang Telah Berhijrah Dengan Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Ke negeri Habasyah Ke Etiofia Atau Ke Eritrea Saat Ini Setelah Itu Kemudian Setelah Rasulullah Sallallam Berhijrah Ke Madinah Usman Radiyallahu Ta'ala Anhu Bersama Dengan Istrinya Juga Berhijrah Ke Madinah Sehingga Ruqayyah Bersama Dengan Usman Ibn Affan Radiyallahu Ta'ala Anhumah Mereka Mendapatkan Pahala Dua Hijrah Hajara Hijratain Mereka Telah Berhijrah Dengan Dua Kali Hijrah Kalau Para Muhajiri Yang Lain Pada Umumnya Mendapatkan Pahala Satu Kali Hijrah Dari Mereka Madinah Mereka Ruqayyah Bersama Dengan Uthman Radiyallahu Ta'ala Anha Mendapatkan Pahala Dua Hijrah Kita Dapat Bayangkan Bagaimana Kesabaran Daripada Putri Nabi S.A.W. Dalam Kederaan Teraniaya Sehingga Kemudian Harus Berhijrah Ke Benua Afrika Sana Sebuah Kondisi Apa Sebuah Negeri Yang Kondisinya Sangat Berbeda Dengan Kondisi Jazirah Arab Ya Jazirah Arab Gersang Tapi Di Afrika Lebih Gersang Lagi Gitu Kan Pertama Kali Saya Datang Dulu Pas Datang Ke Sudan Itu Jam Tujuh Malam Di Pesawat Kok Gerah Banget Gitu AC Itu Kayak Gak 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 Berfungsi Panas Begini Orang Pada di Atas Pesawat Pas Mau Landing Jam Tujuh Sore Tapi Matahari Masih Nyorot Saya Ingat Di Samping Saya Orang India Saya Tanya Jam Berapa Dia 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 Jam Tujuh Berarti Benar Jam Saya Ini Saya Bilang Tapi Kenapa Matahari Masih Nyorot Begitu Akhirnya Dia Bilang This is Afrika You Know Wah Dapat Bayangkan Itu Ya Makanya Dulu Ketika Saya Datang Pertama Kali Ustad Muhammad Yusron Direktur Setiba Makassar Dulu Bersama Saya Di Sudan Beliau Dua Pekan Sebelum Saya Berangkat Beliau Jemput Saya Di Bandara Begitu Datang Saya Sudah Pangling Sama Beliau Beliau Menjemput Saya Saya Sudah Pangling Sama Beliau Ustad Antum Sudah Berubah Sudah 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 Warna kulit Sudah Sudah Berubah Beliau Senyum Nanti Insyaallah Antum Menyusul Katanya Saya Waktu itu Merasa Saya Paling Putih Ya Taib Alat Kulihal Ikhwata Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Ruqayyah Kemudian Berhijrah Menyusul Nabi S.A.W. Dan Kesedihan Ruqayyah Ujian Yang menimpa Ruqayyah Bertambah Juga Setelah Berhijrah Ke Madinah Ya Pertama Hidup Dipenuh Dengan Di negeri Yang penuh Keterasingan Datang Ke Madinah Dalam Keadaan Merindukan Rasulullah Merindukan Ayahnya Merindukan Ibunya Khadijah Radiyallahu Ta'ala Anha Ternyata Setiba Di Madinah Ya Beliau Bertanya Aina Ummi Dimana Ibu Khadijah Sudah Meninggal Kira-kira Perasaan Gimana Antum Sudah Ya Sangat Merindukan Ibu Datang Dari Perantauan Di zaman Dulu kan Informasi Tidak Seperti Sekarang Begitu Datang Ke Madinah Sudah Berharap Ingin Bertemu Dengan Ayah Ibu Gitu Ya Karena Ruqayyah Pada saat itu Usianya Masih 20 tahun Kurang lebih Masih 20 tahun Tentu Masih Membutuhkan Cinta dan kasih sayang Dari seorang Ibu lah Walaupun Sudah Berkeluarga Betapa Kagetnya Saat itu Ruqayyah Di saat Mendengarkan Bahwa Ibunya Tercinta Khadijah Binti Khueli Drodilautan Telah Meninggal Dunia Kata orang Arab Rumah Yang Di dalamnya Tanpa Ibu Itu Bagaikan rumah Yang tidak ada Atapnya Yang bisa Mengumpulkan Anggota Keluarga Pada umumnya Ibu Umumnya Coba Antum Yang sudah Tidak Memiliki Ibu Lagi Ibu Antum Sudah Meninggal Dunia Di kampung Sana Antum Pas Mudik Kelebaran Tertarik Untuk Balik Apa Enggak Umumnya Orang Mengatakan Sudah Tidak Ada Daya Tarik Ibu Sudah Tidak Ada Gitu Kan Sehingga Kemudian Ruqayyah Radiyah Beliau Mendapatkan Informasi Yang Sangat Menyedihkan Ketika Awal Kedatangan Beliau Kemadina Terlebih Kemudian Setelah Itu Ruqayyah Radiyallahu Ta'ala Ditinggalkan Wafat Oleh putranya Yang bernama Abdullah Dari Pernikahan Ruqayyah Dengan Uthman Radiyallahu Ta'ala Anhumah Mereka Dianugrahi Seorang Anak Laki-laki Yang bernama Abdullah Oleh Sebab Itu Uthman Bin Afan Juga Dijuruki Dengan Atau Mu'abdillah Lebih Terpukul Lagi Dan Setelah Itu Kemudian Ruqayyah Sakit Kesedihan Demi Kesedihan Penderitaan Demi Penderitaan Harus Dilalui Oleh Ruqayyah Dengan Penuh Kesabaran Tapi Setelah Wafatnya Abdullah Ini Beliau Kemudian Sakit Ya Sakit Badannya Sangat Panas Sehingga Disaat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Hendak Pergi Menuju Badar Untuk Berperang Walau Kedudukan Perang Badar Sangat Mulia Dan Saat Itu Betapa Rasulullah Sallallahu Sallam Membutuhkan Orang-orang Seperti Uthman Tetapi Karena Buqayyah Saat Itu Dalam Keadaan Sakit Maka Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Kepada Uthman Untuk Tetap Tinggal Bersama Dengan Istrinya Untuk Merawat Istrinya Dalam Keadaan Sakit Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Innalaka Ajro Rojulin Mimman Syahida Bahron Mimman Syahida Badron Sesungguhnya Engkau Akan Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Prajurit Yang Ikut Berperang Di Badar Oleh Itu Dalam Pembagian Gonimah Harta Rampasan Perang Nabi Sallallahu Sallam Memberikan Saham Bagi Usman Radiyallahu Ta'ala Radiyallahu Ta'ala Dan Sebelum Rasulullah Sallallahu Sallam Pulang Dari Badar Ruqayyah Rukayyah Radiyallahu Ta'ala Meninggal Dunia Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Mengutus Dua Utusan Kemadinah Untuk Membawa Kabar Gembira Kemenangan Kau Muslimin Di Antara Yang Diutus Oleh Nabi Sallallahu Adalah Zaid Ibn Harisah Mantan Anak Angkat Nabi Sallallahu Sallam Yang Dahulunya Di Masa Jahiliyah Dipanggil Zaid Bin Muhammad Diutus Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Untuk Membawa Informasi Kemenangan Kau Muslimin Di Saat Zaid Ibn Harisah Datang Membawa Informasi Kemenangan Kau Muslimin Di Kota Madinah Saat Itu Usamah Bin Zaid Putra Dari Zaid Ibn Harisah Baru Selesai Menguburkan Ruqayyah Sehingga Rasul Sallallahu 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 Ruqayyah di atas kuburan Beliau radiyallahu ta'ala anha wa arduha Ya khadal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah biografi singkat dari Putri Nabi SAW Ruqayyah binti Muhammad SAW Dan tentu banyak ibrah dan pelajaran Yang dapat kita ambil darinya Namun karena waktu juga yang membatasi kita sekalian Maka fawaid dan kesimpulan Kita serahkan kepada antum semua Untuk menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas tadi Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam Ala Nabi Muhammad Barakallahu wa sallam Dan selanjutnya kita berlangkah pada sisi kedua Sisi tanya jawab Dan kami persilahkan kepada jamaah terlebih dahulu Sebelah tiang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa hal yang ingin Mendapat penjelasan Mendapat penjelasan Yang pertama Apakah tradisi menikahi perempuan yang belum haid Itu berlanjut di masa Islam atau kemudian berubah Seingat saya Kayanya berubah Yang kedua Yang kedua Di zaman Di kaum kuras itu Ada kebiasaan menikahi Anak yang belum haid Artinya masih kecil Tapi boleh jadi Hubungan suami istrinya Mungkin saja ada aturan lain Misalnya harus menunggu sampai haid dulu atau tidak Itu mungkin itu juga perlu Dijelaskan agar kemudian pandangan orientalis Bahwa Pernikahan kepada yang Masih di bawah umur itu Itu kemudian bisa jelas Yang Berikutnya adalah Apakah undang-undang perkawinan kita Yang membuat batasan yang berbeda Bagi perempuan Itu Masih dianggap sejalan Dengan Ajaran Islam Ataukah menyelesihi Karena Disana ada potensi Aturan itu Mengharamkan Yang dihalalkan Syukuran Ustaz Alhamdulillah Wassalatu wassalam Ala rasulillahu Ala alihi wa sahbihi Wa muwala Hukmu nikahis saghir Hukum Menikahi seorang wanita Di bawah umur Tentu kita berbicara Saya bukan dalam kapasitas Sebagai Seorang Penegak hukum Di negeri kita tercinta Tetapi saya akan menjawab Dalam kapasitas Dari segi sudut pandang ilmu fikihnya Dari segi ilmu fikih Dia adalah bukan merupakan Sesuatu yang mansuh Bukan tradisi Arab Yang kemudian diingkari Dalam Islam Oleh sebab itu Dari segi tinjauan fikihnya Saya katakan Bukan dari Segi kompilasi Hukum Islam Yang berlaku di negeri kita Dari segi tinjauan fikihnya Boleh saja Seorang muslim Menikahi Ya seorang wanita Yang di bawah umur Boleh Oleh sebab itu Para ulama Rahimah Allah Berbicara Dalam kitab-kitab fikih Tentang Hukum Ijbarus Saghir Atau Hukum Ijbarus Zawaj Boleh Boleh enggak Memaksa Menikahi Seorang wanita Di bawah umur Dengan Paksaan Misalnya si ayahnya ini Dia langsung Menikahkan Putrinya yang masih Di bawah umur Dengan seorang Pria Karena mungkin Katakanlah Usianya baru 10 tahun 11 tahun Calonnya 40 tahun Atau 50 tahun Ini kan Menjadi sesuatu Yang tidak lazim Sekarang Di zaman dahulu Kan biasa Oleh sebab itu Umar Menikahi Misalnya Putri dari Menikahi Berapa itu Jaraknya Mungkin Jaraknya Sekitar 50 tahunan Atau 40 tahun Lebih Jarak Antara Sebagian Ulama Mengatakan Boleh Ijmar Sogir Karena Anak yang Masih kecil Ini Di bawah umur Dia belum Mengetahui Tentang Masalahat Pernikahan Tapi Orang-orang Yang Paham Agama Dia mengetahui Tentang Kemaslahatan Nikah Dini Gitu kan Jadi Jadi Memang Sebaiknya Ya tidak Menaruh Pernikahan Apalagi Sampai Menjumlo Lama Tidak Bagus Nunggu Apakah Ya Guru Guru Syekh Syekh Muhammad Ayyub Muhammad Yusuf Imam Masin Nabawi Rahimahullah Beliau sudah Wafat mungkin 3 tahun 4 tahun Yang lalu Syekh Muhammad Ayyub Dengan putra Hanya Doktor Zaid Yang bacaannya Masya Allah Sangat mirip Itu Selisih Usianya Hanya 13 tahun Jadi Kayak adek kakak Suatu ketika Anaknya Zaid Ini Dosen Madinah Juga Syekh Ayyub Sedang Ajar Tiba-tiba Masuk Anaknya Yang Doktor Zaid Kita Tanya Pura-pura Tidak Tahu Syekh Kademan Kok mirip Syekh Beliau bilang Waliul Ahad Ini putra Mahkota Dia bilang Kok antum Kayak adik kakak Begitu Jarak Antara saya Dengan dia Hanya 13 tahun Berarti Nikahnya Dulu Usia Berapa Dia bilang Antum Menikah Usia Berapa Kalau Jarak Antara Dia Dengan Anaknya 13 tahun Berarti Menikahnya Usia 12 12 Tahun Dan Fawaidnya Banyak Dan Antum Nanti Kalau sudah Tua Baru Tahu Hikmah Antum Menikah Lebih awal Kalau Antum Menikahnya Cepat Tapi Kalau Antum Terlambat Menikah Penyesalan Itu memang Selalu Di belakang Menyesal Di depan Itu Hanya Ketika Antum Menuntun Domba Garut Nanti Antum Ditubruk Menyesal Di depan Ya kan Menyesal Di depan Tapi Biasanya Penyesalan Itu Di belakang Ya Orang tua Saya dulu Alhamdulillah Menikah Di saat Mereka Masih Muda Kalau Tidak Salah Orang tua Saya Bapak Saya 17 Tahun Ibu Saya 13 Tahun Ketika Mereka Sudah Lanjut Usia Anak 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 Sudah Dewasa Bebannya Jadi Sudah Terkurangi Berbeda Dengan Orang Sudah Tua Masih Punya Anak Kecil Ini cucunya Padahal Anaknya Gitu Kan Jadi Nikah Sogir Secara Fikih Diperbolehkan Pemerintah Kita Tentu Punya Beberapa Pertimbangan Maka Kemudian Dibuatlah Aturan Dalam Bentuk Aturan Dan Saya Yakin Aturan Itu Pun Tidak Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Oleh Allah Aturan Yang Ada Saat Ini Buktinya Buktinya Di Negeri Kita Pun Diperbolehkan Untuk Menikah Sebelum Usia Yang Diizinkan Oleh Undang Undang Kita Boleh Tapi Harus Melalui Proses Apa Pengadilan Jadi Bukan Dikatakan Haram Cuman Untuk Melihat Karena Pemerintah Kita Melihat Beberapa Kemaslahatan Tentang Kondisi Umum Masyarakat Kita Yang Pada Umumnya Belum Dewasa Belum Memiliki Kemapanan Dan Kondisinya Sudah Berubah Dan Dibuatlah Aturan Seperti Itu Demi Kemaslahatan Tapi Aturan Itu Pun Tidak Mengharamkan Gitu Ya Karena Sepertahuan Saya Ada Beberapa Ikhwah Juga Yang Menikah Sebelum Usia Yang Diperbolehkan Buktinya Juga Diperbolehkan Tapi Harus Melalui Proses Pengadilan Ya Wallahu Ta'ala Dan Disana Ada Di Budaya Orang Arab Dahulu Bahkan Sampai Orang Arab Sekarang Itu Dibedakan Antara Pernikahan Dengan Akdul Kiran Istilahnya Sekarang Akad Nikah Dengan Ya Mudakhlah Atau Laylat Dakhlah Dimana Seseorang Dia mulai Masuk Kepada Keluarganya Sampai Sekarang Dibedakan Itu Kalau Di Indonesia Langsung Langsung Aja Ya Menikah Hari ini Langsung Hari itu Juga Malam Pertama Orang Arab Enggak Enam Bulan Rata-ratanya Antara Akad Dengan Apa Namanya Sang Suami Pertama Kali Menggol Istri Itu Rata-rata 6 Bulan Dan Dalam Waktu 6 Bulan Ini Tidak Diperbolehkan Untuk Bertemu Pada Sudah Suami Istri Kalau Di Indonesia Sebelum Akad Aja Kadang Sudah Bertemu Nah Disana Tapi itu Adat Budaya Yang Tentu Menurut Hemat Kami Tidak Sesuai Dengan Islam Tapi Tapi Dari Cerita Ada Cerita Syekh Muhammad Al-Arifi Beliau Cerita Tentang Pernikahannya Ada Di Salah Satu Kajian Itu Beliau Cerita Jadi Saya Sudah Menikah Dengan Istri Saya Ini Katanya Adat Dari Kabilah Kami Saya Sudah Menikah Dengan Istri Saya Kata Beliau Sementara Saya Belum Pernah Ngeliat Itu Istri Sehingga Saya Main Makar Sedikit Katanya Itu Istri Disuruh Diundang Ke Apa Namanya Ke Ke Rumah Beliau Tetapi Aturannya Tidak Boleh Ketemu Dulu Akhirnya Saya Atur Strategi Saya Sembunyi Di Sebuah Gudang Di Rumahnya Ada Gudang Akhirnya Beliau Bolongi Sedikit Saya Betul Betul Ingin Melihat Istri Saya Ini Budaya Diantara Budaya Yang Perlu Diluruskan Oleh Syariah Tetapi Itulah Budaya Kami Kata Beliau Jadi Sampai Sekarang Itu Mereka Bedakan Antara Hari Akad Dengan Hari Apalagi Kemudian Di saat Kemudian Arusah Atau Wanita Yang Dinikahi Oleh Sang Pengantin Masih Berusia Sangat Beliau Nabi Beliau Menikah Menikah Dengan Usia Berapa Aisyah Sembilan Tahun Itu Adalah Rasulullah Sallam Kemudian Menggaulinya Sebelum Itu Rasulullah Sallam Melakukan Akad Usia Berapa Enam Tahun Tiga Tahun Jaraknya Kita Bacakan Pertanyaan Terakhir Di Malam Hari Dari Whatsapp Assalamualaikum Ustaz Bismillah Anah Menikah Secara Kristen Ustaz Dan Sekarang Istri Ana Masih Kristen Ana Sudah Masuk Islam Insya Allah Istri Ana Akan Masuk Islam Juga Apakah Kami Harus Menikah Secara Islam Lagi Ustaz Dan Tolong Nasihatnya Untuk Ana Ustaz Dan Amalan Apa Yang Harus Ana Jalankan Dosa Ana Selama Ini Syukur Ustaz Pertama Diperbolehkan Bagi Seorang Muslim Untuk Menikahi Wanita Ahlul Kitab Menurut Pendapat Yang Rojih Sebagaimana Hal itu Difirmankan Oleh Allah Di Dalam Surat Al-Ma'idah Ya Dan Wanita Wanita Yang Menjaga Kehormatannya Dari Kalangan Ahlul Kitab Dihalalkan Bagi Kalian Wanita 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 Yang Menjaga Kehormatannya Dari Kalangan Ahlul Kitab Bukan Wanita Wanita Yang Pakai Bikini Yukensi Tidak Menjaga Kehormatannya Tapi Wanita Wanita Yang Menjaga Kehormatannya Dari Ahlul Kitab Diperbolehkan Untuk Dinikahi Oleh Seorang Muslim Dan Tidak Sebaliknya Ini Yang Pertama Sehingga Pernikahan Anda Sebelum Anda Masuk Islam Itu Pernikahannya Sah Dan Istri Anda Saat Ini Pun Tetap Berstatus Sebagai Istri Anda Walaupun Dia Beragama Nasrani Karena Dia Adalah Dari Kalangan Ahlul Kitab Kecuali Kalau Seandainya Istri Anda Dari Agama Selain Yahudi Dan Nasrani Maka Dia Harus Diceraikan Sampai Dia Masuk Islam Karena Tidak Diperbolehkan Bagi Seorang Lelaki Muslim Untuk Menikah Dengan Seorang Wanita Mushrikah Janganlah Kalian Menikahi Wanita Wanita Mushrikah Sehingga Mereka Beriman Baik Apabila Kemudian Masuk Islam Apakah Harus Mengulangi Pernikahan Kembali Tidak Perlu Karena Pernikahan Yang Pertamanya Sah Ketika Zainab Menikah Dengan Abul As Dengan Abul As Orang Mushrik Sebelum Dilarang Bagi Seorang Wanita Muslimah Sebelum Turun Firman Allah Subhanahu Tidak Diperbolehkan Bagi Seorang Wanita Muslimah Dinikahi Oleh Orang Orang Mushrik Sebelum Ayat Ini Turun Putri Rasulullah Yang Pertama Suaminya Siapa Abul As Abul As Ini Beliau Mushrik Menikah Dengan Putri Nabi Sallallahu Sallam Sampai Kemudian Terjadi Perang Badar Ditawan Kemudian Ditebus Oleh Zainab Putri Nabi Sallallahu Sallam Setelah Itu Baru Kemudian Beliau Masuk Islam Setelah Beliau Masuk Islam Disuruh Mengulang Pernikahannya Oleh Nabi Sallam Atau Tidak Tidak Sebagian Ulama Rahimah Menyebutkan Jikalau Si suaminya Ini Balik Kepada Istrinya Pada Masa Iddah Maka Tidak Tidak Perlu Diulang Pernikahannya Tapi Kalau Sudah Lewat Masa Iddah Dia Baru Masuk Islam Setelah Masa Iddah Lewat Dinikahkan Kembali Tetapi Yang Dirojikan Oleh Syedul Aziz bin Bas Rahimahullah Dan Fatwanya Saya Sebutkan Saya Bacakan Di Pertemuan Yang Lalu Bahwa Karena Pernikahan Zainab Bersama Dengan Abu Az Juga Itu Telah lewat beberapa bulan lamanya atau beberapa tahun bahkan lamanya, baru kemudian setelah itu datang dan Rasulullah SAW tidak menikahkannya kembali sehingga walaupun dia sudah lewat masa idahnya selagi wanita muslimah ini belum menikah lagi maka tetap suaminya bisa kembali maka demikian pula ikhwah penanya ini kita katakan bahwa semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada istrinya yang saat ini harus dilakukan adalah banyak berdoa untuk agar Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk kepada istrinya sehingga bisa berkumpuli atas iman dan islam adapun anda telah masuk islam alhamdulillah al-islam sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW bahwa keislaman itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya demikian wa'ala-slam wa'ala-slam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh